Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Wawasan Islam. Hari ini, kita akan menjelajahi jejak sejarah, yakni masuknya agama Islam ke Indonesia. Dari perjalanan panjang melalui jalur perdagangan hingga interaksi dengan budaya lokal, mari kita telusuri bagaimana Islam meresap dan tumbuh dalam bingkai keberagaman Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video sejarah menarik lainnya. Selamat menonton! Sejarah masuknya Islam ke Indonesia, kemudian siapa yang membawanya, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat dan lainnya, banyak ditemukan dalam berbagai catatan. Bahkan catatan Islam masuk ke Indonesia tersebut terdiri dari berbagai teori yang masing-masing teori juga menyimpulkan bukti serta pendapatnya. Berikut teori-teori yang menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, yakni 1. Teori India, Gujarat Teori ini dicetuskan oleh GWJ, Drewes dan dikembangkan oleh Snow Purgronje dan kawan-kawan. Selain itu teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprato yang meyakini awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India, Gujarat. Teori ini adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim, Gujarat, yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia, kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudera Pasai. Banyak bukti yang mengeluarkan teori Gujarat ini, salah satunya adalah makam Malik Asaleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudera Pasai. Corak dari batu nisan Malik Asaleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik Asaleh. 2. Teori China Teori China merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari China. Agama Islam sendiri berkembang di China pada masa dinasti Tang 618-905 Masehi. Konon, Islam masuk ke China sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Wakas yang berasal dari Madinah pada masa kehalifahan Usman bin Afan. Bahkan salah satu kota di China pada masa itu yakni kota kanton pernah menjadi pusat dakwah Muslim di China. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh China, Berli, 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di China terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang China Muslim ke Asia Tenggara terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori China ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan China yang mempunyai pengaruh besar pada masa Kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan China kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. 3. Teori Arab, Makkah Menurut teori ini, Islam dibawa oleh pedagang yang berasal dari Makkah di abad 7 Masehi. Terdapat tiga bukti yang mendukung teori ini. Pertama, adanya perkampungan Islam di Barus, Sumatera di tahun 674 Masehi. Sesuai namanya, penghasilan utama dari kampung ini adalah Kapur Barus. Benda ini menjadi kesukaan dari Timur Tengah, sehingga mengundang pedagang dari sana untuk datang ke Indonesia. Kedua, ditemukannya Makam Islam Tertua Indonesia, tepatnya di Gresik, Jawa Tengah. Makam bernama Siti Fatimah Binti Maimun tersebut ditulis menggunakan ukiran kaligrafi Arab bergaya kufi. Ketiga, adanya pemakaman Islam di wilayah Majapahit di Trawulan. Diyakini bahwa pada era kerajaan Majapahit sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Teori ini didukung oleh J.C. Vandler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno China yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di besisir Barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Sheikh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. 4. Teori Persia Teori ini menyatakan bahwa, selain disebarkan oleh pedagang dari Makkah, Islam juga disebarkan oleh pedagang yang berasal dari Persia yang kira-kira kini letaknya ada di negara Iran. Menurut teori ini, Islam dibawa oleh pedagang yang asalnya dari Iran pada abad 11. Terdapat dua hal yang bisa membuktikan teori ini. Pertama, setiap tanggal 10 Muharam, di Bengkulu dan Sumatera Barat selalu diadakan upacara tabui. Upacara ini diadakan untuk mengenang cucu Nabi Muhammad, Hussein bin Ali. Upacara ini adalah upacara tahunan yang juga dilakukan di Persia. Kemudian ada kemiripan kebudayaan Islam antara Indonesia dan Persia, yakni kaligrafi-kaligrafi yang ada di Makam Batu Nisan di Nusantara. Bukti kedua, adanya kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Sheikh Siti Jenar, seorang ulama Sufi asal Jepara, dengan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Sampai di sini akhir dari perjalanan kita menjelajahi sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga kisah ini memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman kita tentang akar-akar budaya yang tumbuh dalam keberagaman Indonesia. Jika kalian menikmati video ini, jangan ragu untuk memberikan like, bagikan, dan berikan komentar di bawah tentang topik sejarah apa yang ingin kalian pelajari selanjutnya. Terima kasih telah menemani, dan sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!